Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia Memasak Mie Rebus Medan Rasanya ini benar-benar super Enak banget, langsung aja ya teman-teman Simak videonya sampai Selesai untuk melihat gimana Cara membuat Mie Rebus Medan Sebelum menonton, jangan lupa di like, komen Dan subscribe channel Youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga ya Pertama, siapkan 2,5 liter Air, masukkan 250 gram udang Ini direbus untuk Mengeluarkan kaldu dari udangnya Setelah airnya sudah Mendidih dan kaldunya sudah keluar Matikan api kompornya Nah ini air kaldunya nanti Yang akan kita gunakan dan untuk Udangnya ini nanti mau dihaluskan Untuk bumbu halusnya, disini saya sudah Menyiapkan 14 siung bawang merah 7 siung bawang putih 3 buah cabai merah 1 sendok teh Ketumbar Ini bumbu yang akan kita haluskan Bersama juga dengan 7 butir kemiri yang sebelumnya sudah disangrai Ini semua bumbu yang akan dihaluskan Selanjutnya, panaskan minyak Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Lalu masukkan udang yang sudah di blender Tumis sampai harum dan mateng Masukkan 2 batang seri yang sudah digeprek 4 cm lengkuas 4 cm lengkuas 3 cm jahe 2 batang kayu manis 2 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 3 buah kapulaga 2 buah bunga lawang Aduk kembali sampai merata Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam 100 gr gula merah Aduk kembali Sampai tercampur merata Sudah tercampur merata Dan saya rasa masih kurang banget untuk asinya Jadi saya tambahkan lagi 1 sendok teh garam Untuk takaran gula dan garam Ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah setelah bumbunya sudah harum dan mateng Lalu masukkan air kaldu udangnya Masak kembali Sampai airnya mendidih Setelah airnya sudah mendidih Kecilkan api kompornya Kemudian masukkan 3 sendok makan tepung maizena Yang sudah dilarutkan menggunakan air Tujuannya ini supaya kuahnya lebih kental Masukkan sambil terus diaduk Supaya tepung maizena Tidak menggumpal Terakhir tambahkan kecap manis secukupnya Aduk sampai merata Setelah tercampur merata Boleh dikoreksi dulu rasanya Kalau dirasa ada yang kurang Boleh ditambah Kalau dirasa sudah pas Ini sudah cukup Kuahnya ini sudah mateng ya Sudah meletup-letup Bisa dimatikan api kompornya Nah ini saya pakai mie kuning Untuk bahan pelengkapnya Tambahkan secukupnya Kentang rebus Tahu yang sudah digoreng Ini saya pakai tahu kuning Lalu tauge yang sudah direbus Tambahkan secukupnya saja Separuh butir telur Lalu siram menggunakan kuah mie rebusnya Untuk banyaknya kuah Boleh sesuai selera Lalu tambahkan taburan daun seledri Yang sudah dipotong halus Sambal Ini sambal cabai rawit Kemudian kerupuk Sebagai pelengkapnya Aduh ini rasanya benar-benar Super enak banget Kuahnya gurih Kental Ini enak banget Recommended untuk dicobain di rumah Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Channel Youtube Dapur Yulia Tekan tombol lonceng juga ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax